Di bulan kemerdekaan ini, pengamen jalanan di Giti Kota Bawukor kompak menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan lagu wajib nasional. Selain mengubarkan semangat dengan lagu-lagu perjuangan, para pengamen ini juga membawa spanduk. Jika biasanya saat pemain musik dan vokalis menyanyikan lagu, rekan pengamen lainnya akan berkeliling ke pengendara-pengendara. Namun, kali ini para pengamen tersebut membawa spanduk. Saat lagu wajib nasional atau lagu perjuangan dimainkan, prosesoril pengamen lainnya berdiri di tengah jalan sambil membentangkan spanduk. Spanduk yang dibawah pun beragam mulai dari ajakan vaksinasi hingga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mentaati protokol kesehatan. Untuk mengatakan informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribunus Bogor. Ada Lingga Arafian yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo, Lingga. Ya, Finda. Lingga, seperti apa keterlibatan teman-teman dari para pengamen ini untuk mensosialisasikan vaksinasi dan kampanye protokol kesehatan di Bogor? Ya, Finda dan tekan-tekan Tribunus bisa disaksikan bahwa saat ini ada sesuatu yang berbeda dari pengamen-pengamen jalanan di kota Bogor. Jika biasanya pengamen di kota Bogor ini menyanyikan lagu-lagu melau ataupun lagu-lagu yang bergenre galau gitu. Saat ini para pengamen tersebut di bulan kemerdekaan ini menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan lagu wajib nasional. Selain itu juga ada hal yang menarik. Mereka membawa tiga spanduk yang dibentangkan ketika traffic light atau lampu merah berwarna merah. Tulisannya pun beragam mulai dari ajakan vaksinasi. Kemudian ada juga tulisan-tulisan seperti pantun gitu yang mengatakan bahwa masyarakat harus ikut menjaga jarak, memotri protokol kesehatan dan ikut mencegah terjadi penyebaran COVID. Itu pun menarik perhatian dari para pengguna kendaraan. Anehnya namun biasanya para pengguna kendaraan ini sudah menyiapkan uang. Namun para pengamen ini setelah membentangkan spanduk mereka tidak meminta uang malahan ke pinggir jalan. Seperti itu, Firda. Lingga, dari mana sebenarnya inisiasi awal mula dilibatkan ya kawan-kawan pelajaran Kaki 5 ini? Ya, Firda. Saya sempat mengkonfirmasi kepada Kasatpo PP Kota Bogor, Agusti Ansah, bahwa inisiasi kegiatan tersebut merupakan kegiatan dari Satpo PP Jawa Barat. Untuk mendukung program tersebut, Satpo PP Kota Bogor memberdayakan pengambilan jalanan untuk ikut mengajak masyarakat melakukan vaksinasi, kemudian membantu mencegah protokol kesehatan, dan juga ikut menyukseskan program percepatan vaksin. Nah, dari kegiatan ini setiap pengamen tersebut mendapat biaya anggaran tambahan dari Satpo PP. Untuk itu, para pengamen tersebut tidak meminta uang kepada pengendara. Seperti itu, Firda. Lingga, ada berapa titik sosialisasi yang dilakukan dengan melibatkan para pengamen jalanan di Bogor saat ini? Ya, Firda. Secara keseluruhan, ada tiga titik yang digunakan pengamen jalanan ini untuk melakukan sosialisasi. Di antaranya di Simpang Pomad, di Jalan Raya Jakarta Bogor. Kemudian ada lagi di Simpang Tobor yang menghubungkan antara Tol Sentul dengan Kecamatan Tanah Sarea. Kemudian ada lagi di Simpang Warung Jambu yang menghubungkan jalan antara Bogor dan wilayah Terminal Baranang Siang. Di sana mereka berdiri di tengah jalan dengan membentangkan setanduk mengarah ke arah pengendara. Seperti itu, Firda. Sejaulnya capaian vaksinasi COVID-19 di kota Bogor, sudah berapa persen pencapaiannya, Lingga? Ya, Firda. Untuk capaian vaksinasi di kota Bogor, kemarin Wali Kota Bogor, Bimaria Segiharto, mengatakan bahwa Pemkot Bogor terus melakukan upaya berbagai penkecepatan vaksinasi karena mentargetkan agar kota Bogor menjadi kota pertama di Jawa Barat yang menyelesaikan vaksinasi dosis 1 di bulan September. Saat ini target vaksinasi sudah mencapai 58 persen, yang artinya hanya tinggal 40 persen sekian lagi untuk mencapai target. Saat ini juga telah dilakukan pencepatan vaksinasi serentak pada pelajar di kota Bogor yang tersebar di 68 kelurahan. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribu News Bogor, Lingga Arfianata. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.